ada sesuatu yang merawat, ada itu bagi mara nami, bagi mara wali awliya itu karawah ada orang mana-mana kita yang kita bahas itu Syekh Saman Al-Madani Syekh Al-Fadih Al-Jilani atau masyayid yang lainnya ada kebidangan orang biasa yang seperti kerasu akal itu karawah nah bagi kita, orang biasa bisa juga kadang-kadang dapat sesuatu yang di luar kebiasaan itulah namanya ma'unah Bapak Ibu mungkin pernah dapat ma'unah di Al-Fadih 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 perkolonan tidak perlu, harus diwali cukup berikut cukup berikut tidak perlu diwali pertanakannya ma'unah kalau niat kita lulus sesuai dengan kebenaran Rasulullah saya tahun 2007 tugas membuat pembelian saat itu jam 11 malam bawa mobil mengungkal sampai simpang 35 2 kilo dari situ mobil saya miring saya rem tidak mau balik balik sungsang sampai berkali-kali hancur kembang mobil saya itu alhamdulillah baliknya itu ban ini di bawah saya, istri, teman, anak anak saya itu berlanting saya ambil anak itu tidak terleng kaca tidak terlengkau tidak terlengkau tidak terlengkau tidak terlengkau tapi alhamdulillah setahir sebenarnya yang mati belakang saya menceritakan yang anggap ini tak satu pun luka polisi besok siang datang menanyakan berapa yang mati tapi kami semua selamat alhamdulillah saya istri, bar saya pun memahas ya Allah kok selamat mungkin, mungkin bukan saya walim jawab sama sekali mungkin ketika saya berangkat kita mengamalkan sunnah rasulutho apa itu baca doa itu ini siang dan malam benar-benar doa kalau mau naik kompor naik tau bismillah 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 itu kalau mau naik subhanal lilladi sahara naada wa ma'akuna lahubat itu terlengkau berpahala insyaallah menjaga kejahatan mungkin ini dalam hati saya inilah ma'udah yang Allah berikan bisa akan tepat sehingga kami semua alhamdulillah selamat dan tidak satu pun luka saat itu mungkin Bapak Ibu juga pernah tidak tidak akan ma'un naik ma'udah rumah baca Allah awal tanpa ayat kursi lagi ya titip Allah jatuhkan barat jangan sampai kejulian bahkan bukan bacaan semua ada bacaan hatta masuk WC pun ada bacaannya pakai kagibri kan gitu senara surba masuk masjid ada bacaannya ada di kanan ojo balik nanti masuk masjid ke TV masuk WC di kanan memasjidkan WC memasjidkan masjid gitu teman ya ojo balik ya hatta ma'udah tani ojo ini pun menyebabkan ujumlah haa ma'udah rasul ma'udah ini bu anak-anaknya wistur wistur ojo mau datang istrinya jangan langsung main buka-bukaan ya pak gitu ya itu lah ada bacaannya kalau bapak lupa ibu ingatkan ya stop nah tapi gitu ya kacai dulu gitu ya ini biar anak itu insyaallah lah yang itu berpikara dari yang 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 itu sungai sungai itu sungai 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 ini bukan pernambutan tapi kita hidup kabbah berperangkatian sesuai dengan sungai kita norung kita istirahat kami semua ingin hidup dengan sungai Bensin yang ini Juga itu enggak sesuai sunnah, kalau sesuai sunnah, betul Jangan kalian minum juga agar diri Meskipun tidak haram dia, tapi itu pindah Nabi Karena kata dokter, orang yang sering minum sebelah diri Itu mempercepat perut-perutnya Sekarang kan enggak zaman lagi perut-perut Kalau jaman tahun 60-an, orang gendut itu lambang kemampuran Wah, kita terus-terus, ini berasanya susah jaman itu Jaman rasanya terpimpin jaman revolusi gitu ya Jaman-jaman restaku Kalau sekarang orang gendut, itu lambang buat makan Jadi, orang-orang yang masih spek sekarang ini Pengennya langsing, kesit, jalannya kesenah kemarin muka Nah, itu diantaranya, jangan minum sambil Sunnah Nabi, sudah Sebesar-besarnya melalui pemerintahan sudah diatur Hubungan dengan orang-orang Islam diatur Di luar negara diatur Kedalam masalah dikamah, masalah BWC, masalah minum, masalah makan saja diatur Dalam hadapan Islam Luar biasa, bersyukurlah kita Semakin sebagai seorang muslim Maka itu, kita pertahankan dan kita wariskan Nah, sekali Nabi, Islam ini tidak bisa Iman tidak bisa diwarisi Kalau Islam bisa diwariskan, orang Pasti Bapaknya Islam mana-Nabi Islam Kalau Islam bisa dibeli, kalau orang yang paling kaya yang paling kebal imannya Iman ini kan turun naik baik-baik saja Tidak kaya, tidak kaya, tidak kaya miskin Kadang-kadang lagi miskin tebal iman InsyaAllah, kapanlah aku nikai dari Allah Aku mazmiyah Juhal Menemangkan surah waqiyah biadabah rezeki Mau sedekarlah sedikit-sedikit Ya nazari ini, nazari itu Dekat dengan Allah karena miskin Begitu dapat niat, dapat hasilkan binang yang banyak Dapat pulih sawit berhektar-hektar Mulai lupa Dulu pada Jum'at, jam 11, jam 16, jam 16 sudah di miskin Bibitu banyak kan, ya Mulai lupa kelihatan Nah, itu dia justru dekat dengan Allah, tidak miskin Kalau begitu lebih baik miskin Kalau begitu Tetapi Kita inginnya semua yang menjadi ibadah Kaya pun Juga dekat dengan Allah Bisa banyak sedoka Para sahabat itu kaya Bisa Baik Itu pada Allah Bahkan Nabi orang kaya Nabi itu pedagang Mereka sekalian Tapi itu kekayaannya Mendekatkan diri kepada Allah Kita jangan lupa dalam Ya, kita kaya lupa Kita miskin, berapa Allah 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 Salihnya dua-duanya Itulah luar biasanya ajabah dia ambil nomor ini luar biasa perkara kalau dia dapat sekalunya dia bersyukur itu pahala kalau dia ditimpang musibah dia bersabar itu pun juga pahala itu luar biasa hidup kita ini indah hidup ini sementara kata Syekh Ali Al-Farli hidup ini hidup ini adalah kisah pendek apa kisah pendek itu min turok kita hidup dari tanah sekarang di atas tanah dan akan berbalik kita ke tanah ada yang bisa ada wahdab wahdab tapi target kita banyak mau ini, mau itu jadi itu segala macam pergilah musibah ila sahab walata musibah ila perol merkembangkan melihat kesawan dengan penemanan burung terus maju hidup menghadap Allah subhanahu wa ta'ala itu, itu kata beliau kita inginkan hanya mempang kita terlewat berkemasa alam mazali alam rakyat kita alam dunia pindah lagi ke keindah alam barzah pindah lagi ke akhir akhirat akhirat itulah alam sesungguhnya kampung kita nanti ke sana alafirah la'isah sasabar terhadap dia perpisahan itu bukanlah karena musafir karena bergantung itu bukan berpisah walhub bukan buah karena putus cinta karena bercerai itu bukan berpisah hatta lelah bahkan berakhir bukan berpisahan alafirah perpisahan yang sesungguhnya adalah satu di surga satu di neraka nah, Alhamdulillah ini itu, Pak, berpisahkan yang sesungguhnya musafir pulang anak sekolah bunuh kejawab setahun sekali pulang putus cinta sambung lagi bercerai habis itu merupakan selagi musafirah makan di sekolah makin-makin gak bisa juga ya, sudah itu bukan berpisahan bahkan berarti yang bukan berpisahan karena kita pasti akan berjumpa lagi kita semakin jumpa nanti di akhirat kita jumpa di surga insyaAllah amin di surga jelaskan orang-orang 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 mereka saling tanya-tanya saling ngobrol mana? budu yang budu mana? budu yang mana? budu yang pertama dia masuk dia masuk dari pintu sana berdoa karena ibu guru wakilnya lagi kuasa masuk pintu khusus namanya buah perbuayaan kalau kita jangan berdoa kalau ustaz kita menurut kita pakai roda di atas jangan berdoa dan surga yang paling itu luar biasa itu makhluk yang suka maling lu mana gak kering biasa nyangkut di makhluk 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 nah itu ya kita itu ketemuan ketemuan ya tinggulnya ada semua tidak ada marbain yang menjeratain ada tempat antara dua tempat tidak ada tempat hanya satu atau satunya surga atau neraka tidak ada tengah-tengah kalau dunia bisa letral ini ada dua calon kau pilih yang mana saya tengah-tengah jauh ya nah atau ini jadi kalau kita juga ini kita juga kita juga di akhirat hanya ada neraka bila ada surga maka itu doa yang kita terhadapkan itu Allah menina selamat selamat di wafiat atau wafiat juga bisa wafiat 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 alimlayni puasa wafiat 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 di bisa beaches wafiat wafiat akhir wafiat wafiat itu yang paling penting karena kalau baik untungnya insya Allah insya Allah jadi kita pernah apapun yang kita beli di hari ini untuk dipasar tidak jadi luar dalam tidak kita miskin dalam keadaan Allah kita kaya dalam keadaan Allah kita rakyat biasa dalam keadaan Allah kita berasa berusaha dengan Allah banyak harga-raja kita justru yang menjadi peluang imamun alim satu diantara tujuh kuat yang di akhir kiamat nanti diri kaunan oleh Allah di pada masyarakat yang mungkin yang hajir ini boleh saja orang mencala jangan menurutnya karena menurut para ulama ada raja yang harus berbalik ke Allah siapa dia? dia raja dan juga wali Allah luar biasa menurut hanya dua tahun tapi keadilannya ketegasannya menurutkan makmur negeri rakyatnya satu hari dia matikan lampu lampu kok mati? kotipaten yang datang lu punya kaleng akrabnya kaleng akrab ini menceritakan tentang masalah pribadi bukan sebagai rakyatnya pertemanan mereka pertemanan mereka pertemanan mereka pertemanan mereka pertemanan mereka pertemanan mereka yang tadi ada lampu negara nah, lampu dinas bagaimana? pertemanan mereka terima kasih 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 Beliau memohon doang Dan saya pun diputus juga kesini Pertama Sedikit adat rosya Salam beliau Hanya niat Ingin membangun kembali dan ingin jauh Bersama-sama InsyaAllah dengan Tulus dan ikhlas Ingin sama-sama Membangun kembali Mohon berapa setunya Doakan ya Kalau gak jawabkan Saya turun Mohon berapa setunya Saya Nama tersebutkan tadi Zakaria Hansoli Saya dipanggil Zakaria Saya dipanggil Hansoli Apa orang Banjar Itu orang Jawa Bawa Jawa Bawa Jawa Jawanya Jawa besar Ngapak Bawa Jawa Tapi Itu orang Jawa Jawa Keluar keluarga Saya ingin ibu Jawa Keluar ibu saya Yang sini Jawa-jawa Bapak-bapak Orang Thalua Tau Dawa Yang bisa menjelaskan Keluar Jawa Jawa Orang Jawa Mereka Jawa 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 Bukan terlalu banyak yang ini bukan Orang keluar Saya boleh dikenal sedikit Saya asalnya pasal Senin Senin itu Bertara Kampung bertara Puli bersama Sekarang masuk ke tempatan bertara Sekolah di kampung Setiap jadi dia Nanti di Tunggara lebih ke Haki Karena dengan saya terus bertambah Saya berpulau Saya berpulau Banyak yang melalui Satu lagi 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 Berbual Selanjutnya Masih kuliah Haji Haji Z S 1 S 2 S 3 S 2 Because the sight in God is better.